PEMDA Satu persatu bangunan semi-permanen yang berdiri di sepanjang Jalan Pisangan Lama, tepat di bawah jembatan flyover Jati Negara Pisangan Timur Pulau Gadung Jakarta Timur, dirobohkan dengan menggunakan alat berat. Sebelum dirobohkan, PEMDA sudah memberikan surat peringatan untuk membongkar sendiri bangunan dan menawarkan para pedagang tempat relokasi. Namun tidak diherokan oleh para pemilik bangunan. Penertiban bangunan liar ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi trotoar dan badan jalan yang diokupasi oleh pemilik bangunan sejak beberapa tahun lalu. Pegiatan hari ini, di Jumat hari ini, kita melaksanakan penertiban terhadap 18 bangunan liar yang keberadaannya mengokupasi pasuk-pasuk di jalan pisangan 1. RW 1, Kelurahan Pisangan Timur Pulau Gadung. Selama proses penertiban, arus lalu lintas di Jalan Pisangan Lama sempat mengalami kemacetan. Selanjutnya, lahan tersebut akan dijaga oleh pihak Satpol PP agar tidak ditempati kembali pemilik bangunan liar. Dari Jakarta, Rio Manik, Ainews melaporkan.